Assalamualaikum Halo teman-teman Jumpa lagi ya Bersama di Aryana Tufah Gimana kabarnya hari ini teman-teman Semoga sehat selalu Dan selalu Diberikan kelimpahan rejeki Yang halal dan berkah Dan untuk Teman-teman yang baru nemuin Channel ini Salam kenal ya Selamat bergabung Selamat datang di channel Di Aryana Tufah Semoga video-video di Aryana Tufah Itu bermanfaat Bisa menginspirasi, memotivasi Dan bisa dijadikan Bahan referensi Untuk teman-teman semua Dan Aku juga mau ucapin terima kasih Untuk teman-teman yang selalu Support Selalu kasih like Selalu kasih komen positif Semoga kebaikan teman-teman semua Dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi Di pembahasan kali ini Kita Membahasnya Tentang Tips mengatur Keuangan usaha Khususnya Khususnya UMKM Ya Baik itu Offline Ataupun online Kalau biasanya Kita membahas Seputar keuangan rumah tangga Kali ini kita Pembahasannya berbeda ya teman-teman Karena ini juga Banyak juga Yang Request Bikin referensi Ada juga yang nanya Kalau usaha itu Apa aja yang harus dilakukan Gimana sih caranya Kok Keuangan usahanya Boncos Terus padahal Laris manis Gitu dagangannya Terus Gak bisa Mengatur Keluar masuknya Uang Gitu ya Keliatannya Bisinya lancar Tapi Keuangannya itu Boncos Gitu ya teman-teman Rugi Itu gimana sih Dan apa aja Yang harus diperbaiki Dan Apa saja yang harus dilakukan Sebelum melakukan Usaha UMKM ini Baik itu Online Maupun Offline Simak terus ya Teman-teman Jangan disikip-sekip Dan Mohon dukungannya Setelah durasi 3 menit lebih Bisa bantu Klik Tombol like ya teman-teman Subscribe Dan Comment positifnya Supaya Channel Tia Riana Tufa ini Makin berkembang Dan Aku juga bisa Bersilat rahim Ke teman-teman semua Terima kasih Disini Ada beberapa Tips ya teman-teman Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Referensi Dan bisa menjadi Bahan Untuk Yang mau Membangun Usaha Online Ataupun Offline Secara Mandiri Modal Sendiri Gitu ya teman-teman Yang pertama Itu Adalah Edukasi Diri Apa aja sih Edukasi Diri Seperti Kita evaluasi Lagi Udah bener Belom Cara Kita membuat Pelaporan Keuangan Seperti debit Kredit Utang Piutang Kayak gitu ya Teman-teman Kemudian Modal awal Ini penting banget Modal awal itu Bukan hanya Berupa uang Ya teman-teman Tetapi juga Seperti Peralatannya Seperti misalnya Meja Kasir Terus kemudian Rak Atau Kayak Buku-buku Untuk Mencatat Pembukuan Pengeluaran Dan Pemasukan Usaha Kayak gitu ya Teman-teman Kemudian juga Mencatat Pendapatan Dan juga Pengeluaran Usaha kita Itu wajib Banget ya Supaya kita Bisa melihat Usaha Kita itu Besar Pengeluarannya Atau Besar Pendapatannya Poin yang kedua Yaitu Lakukan planning Atau Perencanaan Modal awal Itu harus kita Perhitungan Benar-benar ya Teman-teman Misalnya Misalnya nih Untuk Sewa toko Untuk Bahan habis Pakai Atau BHP Seperti Plastik Atau Misalnya Kalau nasi bungkus Ini pakai Kertas Gitu ya Kertas bungkus Nasi Terus Nikatnya Biasanya pakai Karet Atau pakai Staples Nah Kayak gitu Sejenis Seperti itu Yang harus kita Itu Termasuk Modal yang Gak jadi Gak dapat Laba gitu ya Teman Karena itu Termasuk Bahan habis Pakai Kemudian Peralatan yang Diperlukan Misalnya Online Apa nih Atau Offline Usahanya Kalau jual makanan Otomatis Peralatannya Alat masak Gitu ya Teman-teman Atau Kalau Seperti Aku nih Online Via Instagram Ya Stationary Itu Modalnya Bahan Habis Pakainya Seperti Bubble wrap Kemudian Kardus Untuk Packing Kemudian Lakban Dan Peralatannya Yang diperlukan Seperti Gunting Gitu ya Teman-teman Cutter Kurang lebihnya Seperti itu Kemudian Yang ketiga Lakukan Pencatatan Keuangan Pencatatan Keuangan Ini Meliputi Beberapa Yaitu Pendapatan Pengeluaran Kemudian Utang Dan Piutang Itu Wajib Banget Ya Teman-teman Dan Pencatatan Keuangan Ini Bisa Dilakukan Secara Manual Atau Menggunakan Software Software Itu Apa Si Software Itu Kalau Sekarang Kan Jaman Canggih Ya Teman-teman Bisa Melalui Laptop Menggunakan Microsoft Excel Atau Menggunakan Aplikasi Pencatatan Untuk Pembukaan Usaha Seperti Misalnya Ada Beberapa Contoh Ini bukan Endorse Tapi Ini Untuk Gambaran Seperti Aplikasi Buku Catatan Warung Atau Aplikasi Note Atau Apalah Sejenisnya Kemudian Poin Keempat Buat Anggaran Per minggu Per bulan Atau 6 bulan Sekali Pertahun Juga Bisa Tujuannya Agar Tahu Kita Untung Atau Rugi Ada Perkembangan Atau Tidak Di Dalam Usaha Kita Agar Keuangan Tetap Berkesinambungan Dan Usaha Tetap Berjalan Lancar Yang Kelima Perhatikan Arus Keuangan Untuk Mencegah Kebocoran Kas Ini Harus Benar-benar Teliti Walaupun Dalam Usaha Nominal 100 Rupiah Atau 500 Rupiah Itu Harus Benar-benar Diperhatikan Karena Apa Satu Kali Teledor Itu 500 Perak Misalnya 500 Rupiah Tetapi Keteledoran Itu Berulang Kali Bisa Jadi 10 Kali Atau Berkali Kali Gak Bisa Terhitung Dalam 500 Rupiah Itu Dalam 10 Kali Sudah 5000 Rupiah Itu Dalam Satu Waktu Misalnya Itu Terjadi Berulang Ulang Sudah Berapa Jumlahnya Teman-teman Itu Sangat Berbahaya Dan Harus Diperhatikan Kemudian Keenam Putar Arus Kas Dengan Cepat Misalnya Pendapatan Atau Piutang Dan Laba Itu Cepat Dibutar Lagi Menjadi Modal Supaya Usaha Usaha Terus Berkembang Modalnya Terus Bertambah Dan Bertambah Sehingga Usaha Kita Makin Berkembang Dan Makin Berkembang Lagi Poin Ketujuh Pisahkan Uang Antara Uang Pribadi Dan Uang Usaha Misalnya Modal Kemudian Laba Laba Ini Bisa Kita Bagi Untuk Beberapa Persen Untuk Uang Pribadi Kemudian Laba Lainnya Itu Bisa Kita Tambahkan Modal Atau Untuk Gaji Karyawan Misalnya Poin Kedelapan Siapkan Dana Darurat Ini Penting Untuk Menyelamatkan Dimana Kondisi Keuangan Usaha Kita Sedang Darurat Tapi Dengan Caratan Harus Digunakan Dengan Bijak Jangan Dikit Pak Jangan Dikit Pak Gitu Teman Teman Jadi Benar Benar Digunakan Di Saat Kondisinya Itu Benar Benar Darurat Poin Kesembilan Yaitu Perhatikan Perbedaan Antara Aset Usaha Utang Usaha Dan Modal Apa Aja Aset Usaha Aset Usaha Yaitu Piutang Labak Kemudian Modal Dana Darurat Ini Penting Banget Untuk Diperhatikan Teman Teman Jangan Sampai Teledor Dan Labah Disini Bisa Di Alokasikan Ke Beberapa Kebutuhan Usaha Misalnya 40% Untuk Mengelola Usaha Misalnya Untuk Nambahin Modal Atau Nambahin Stok Barang Atau Untuk Gaji Karyawan Kemudian 30% Untuk Keperluan Pribadi Atau Misalnya Sejenis Penghasilan Kita Setiap Bulannya 30% Untuk Utang Usaha Kalau Punya Utang Misalnya Membangun Usahanya Dimulai Dari Modalnya Pinjem Itu Bisa Dialokasikan 30% Untuk Membayar Utang Usaha Yaitu Modal Kemudian Yang Kesepuluh Yaitu Disiplin Konsistensi Dan Tekad Yang Kuat Kenapa Karena Kedisiplinan Itu Sangat Penting Banget Dan Konsistensi Itu Harus Tetap Balance Itu Teman Teman Dan Tekad Jangan Pernah Kendor Kalau Usahanya Lagi Misalnya Lagi Sepi Jangan Takut Karena Usaha Pasti Ada Pasang Ada Surutnya Dan Rezeki Itu Ada Kalianya Rame Dagangan Kita Kadang Juga Sepi Jadi Harus Punya Tekad Yang Kuat Demi Kelancaran Usaha Dan Kesuksesan Bisnis Kita Dengan Catatan Disini Bersedekah Meskipun Nominalnya Itu Sedikit Karena Di Dalam Bersedekah Itu Bukan Nominalnya Yang Utama Tetapi Keikhlasannya Karena Di Setiap Rezeki Yang Kita Dapat Itu Mau Dari Bisnis Mau Dari Kita Kerja Atau Dari Manapun Itu Ada Hak Mereka Yang Membutuhkan Kurang Lebih 2,5% Ada Hak Orang Lain Di Dalam Rezeki Kita Ya Teman Teman Nah Kalau Usaha Itu Gimana Cara Nentuinnya 2,5% Itu Dari Mana 2,5% Itu Dari Laba Ya Teman Teman Dari Keuntungan Yang Sudah Menjadi Hak Uang Pribadi Kita Nah Disitu Kita Wajib Menyalurkannya Kepada Yang Berhak Atau Kalau Memang Teman Teman Rida Dan Ikhlas 2,5% Dari Semua Keuntungan Usaha Teman Teman Semua Itu Lebih Baik Karena Harta Itu Ada Yang Bilang Harta Itu Tidak Dibawa Mati Salah Ya Teman Teman Kalau Menurut Aku Itu Salah Karena Harta Yang Kita Sedekahkan Kita Wakafkan Kita Pakai Untuk Ibadah Itu Akan Kita Nikmati Di Akhirat Nanti Jadi Jangan Pelit Untuk Bersedekah Ya Teman Teman Seberapapun Nominalnya Itu Tidak Penting Yang Penting Itu Keikhlasannya Karena Tujuan Hidup Itu Sebenarnya Bukan Untuk Siapa Yang Paling Sukses Siapa Yang Paling Kaya Ya Teman Teman Tapi Siapa Yang Paling Banyak Amal Ibadah Amal Baiknya Nah Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Tips Mengatur Keuangan Usaha UMKM Pribadi Secara Online Ataupun Offline Semoga Bisa Menjadi Referensi Untuk Teman Teman Semua Yang Tadinya Keuangan Usahanya Ambur Adul Belum Benar Bisa Diperbaiki Kemudian Untuk Teman Teman Yang Usahanya Sudah Lancar Semoga Terus Memberikan Kelancaran Dan Kelimpahan Rezeki Supaya Bisa Makin Banyak Amal Baiknya Misalnya Nih Kak Aku kan Cuman Jualan Nasi Atau Apa Kayak Gitu Ya Bersedekah Itu Enggak Harus Materi Ya Teman Teman Bersedekah Itu Bisa Apapun Tenaga Misalnya Kalau Seperti Aku Gini Ya Youtube Kayak Gitu Ya Itu Bisa Buat Nonton Video Teman Teman Support Video Teman Teman Yang Lain Sedekah Kuota Ya Teman Teman Atau Buat Yang Jualan Nasi Atau Kita Itu Kepada Orang Lain Jadi Tidak Harus Materi Ya Teman Teman Alhamdulillah Sekian Dulu Ya Teman Sharing Kali Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Di Dalam Videonya Akhir Wakalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah Kita Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Mohon Maaf Ya Teman Teman Burung Berisik Tidak 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 Terima kasih.